Hey Halo Sobat ABS, pada saat kita instalasi ke tempatnya klien atau ke rumahnya orang biasanya disana kadang-kadang sudah ada keramiknya, entah itu di dinding ataupun di lantainya pada saat masang kitchen set ternyata dindingnya sudah ada keramiknya ataupun masang kitchen set bawah, di bawah juga sudah ada keramik atau granitnya nah bagaimana caranya? sebetulnya kita bisa menggunakan mata bor untuk beton biasa tetapi sangat beresiko dan kalau pecah itu bisa bahaya banget nah disini saya punya rekomendasi mata bor untuk granit, ini granit yang keras jadi tulisannya disini adalah boss expert untuk hard ceramic ini ada 3, langsung aja kita unboxing yuk, nanti kita akan praktekin juga ngebor ke keramik, seberapa kuat, seberapa tahan, dan seberapa tajam untuk keramik oke ini dia Sobat ABS ya, mata bor keramik keras, ada 3 biji ukurannya adalah 5, 6, dan juga 8 mm sedangkan panjangnya ini adalah di 90 mm atau 9 cm Hex 9 Hard Ceramic Boss Expert nah kita coba langsung unboxing seperti apa nah ini dia Sobat ABS kalau teman-teman perhatikan disini menggunakan mata Hex ya jadi menggunakan bor-bor seperti impact bisa atau menggunakan bor biasa ini juga bisa kemudian kalau kita lihat badannya dia setelah sampai sini dia akan bulat sempurna lalu ukurannya disini ya, ini misalnya angka 8 berarti dia nomor 8 dan kalau yang kecil 2 ini dia tidak ada ukurannya tapi ini 5, ini 6, dan ini yang 8 kalau kita lihat ujung atasnya dia ada bagian yang tajam di 2 sisi, sini dan sini dan ujungnya ini, ini yang tajam banget untuk masang ke mata bor juga gampang banget ya Sobat ABS kalian bisa langsung buka aja caknya lalu kalian coba pasang lalu dikencengin dan ini sudah siap untuk kita gunakan mode-nya, mode untuk pengeboran biasa tidak ada impact-nya oke, ini kita coba yang 5 mili untuk ngebor pada keramik yang biasa ya keramik untuk rumah biasa 40x40 keramiknya gak pernah saya ngebor keramik secepat dan sebagus ini ini cepat banget kita coba juga yang 6 jadi ukurannya pun pas banget ya Sobat ABS 5, 6, 8 ini visernya pas banget untuk pemasangan kitchen set furniture lain-lain itu pas banget ini yang 6 dan pastinya gak merusak keramiknya ya jadi lubangnya ini bagus banget tidak pecah samping-sampingnya oke, mantap kita coba juga untuk ukuran yang 8 nah ini yang paling besar yang 8 jadi yang saya rasakan tuh ketika masih di ujung masuknya tuh pelan tapi ketika sudah sampai ke atas itu abrasif sekali langsung masuk seperti itu coba kalian perhatikan ya ini waktu masuk nah sampai sini kira-kira itu masih santai tapi ketika udah masuk sampai ke samping ini pisau yang samping wah, dia langsung masuk kalau teman-teman perhatikan kan dia ini seperti ini ya jadi mata pisaunya itu dia di ujung yang posisi 45 lalu ada di sini lagi di badannya ini yang di badannya ini yang sangat abrasif ketika sudah sampai ke sana langsung masuk ke dalam oke sobat abe sekarang saya cobain juga ke granite tile ini yang lumayan keras ya 1 cm tebalnya dan ini granite tile bukan keramik yang kayak tadi yang biasa kita pakai yang 5 mm dulu lanjutkan Nah kalau sudah kena sampingnya Dia baru abrasif banget Kita coba naik Mata yang 6 Sampai jumpa Dan sama halnya dengan mengebor besi Kita bisa menggunakan bor ini secara bertingkat Jadi tadi 5 Kemudian 6 Nah ini yang 8 Akan saya timpa lagi yang di lubang 6 tadi Ini jauh lebih cepat ya Mantap Oke Sobat ABS barusan sudah kita lihat bareng-bareng gimana performanya dari 3 buah mata bor untuk keramik ini Untuk hard ceramic ya Jadi ada 3 tadi ya Ada yang 5 Ada yang 6 Dan juga 8 Pilihannya ini pas banget Barangkali kita mau pasang visor Itu pas banget ukurannya Biasanya saya pakai yang 6 ataupun 8 juga Untuk masang-masang kitchen set Dan sebagainya Dan kita tadi cobain di keramik yang biasa Keramik yang untuk di lantai-lantai rumah gitu Hasilnya sangat empuk banget rasanya ngebor keramik menggunakan mata bor ini Dan nggak khawatir pecah Karena memang matanya didesain khusus untuk bisa menahan panas Kemudian tajam dan juga tidak bikin keramiknya pecah Kemudian kita cobain juga di Granite tile Granite tile ini cukup tebal dan juga keras banget Tadi saya cukup lama untuk bisa ngebor Tapi mata bornya tetap tajam dan bisa menembus Dan kalau kalian mau ngebor dengan mata bor yang besar Yang 8 Saya sarankan kalian harus menggunakan sistem Untuk ngebor itu per tingkat Jadi mulai dari yang kecil Nanti ditambah yang besar Ditambah yang paling besar yang 8 ini Karena kalau langsung besar Bisa jadi terlalu panas Dan keramiknya bisa pecah Tetapi kalau untuk mata bornya sendiri Yang dari bos ini Dia sudah didesain untuk tahan panas Sehingga pada saat dipakai untuk ngebor Baik panas sekalipun Dia akan kuat Hanya saja butuh kesabaran ekstra Supaya proses pengobornya bisa berhasil Dan sampai tembus Nah untuk bahannya ini Matanya ini menggunakan carbide ya Sobat ABS Jadi memang ini mata yang sudah tajam Lalu dia ini long life Kemudian harganya Di Marklepest saya lihat itu di 140 ribuan Jadi untuk harganya juga tidak terlalu mahal Ini sudah dapat 3 Plus ini juga tidak sering kita gunakan Hanya pada saat install-install saja Yang ketemu keramik gitu ya Atau mungkin teman-teman yang bekerja di bidang perkeramikan Sering banget mungkin instalasi listrik Pada saat mau bolongin ke tengah keramik Bisa menggunakan ini juga ya Sobat ABS Oke Sobat ABS Kalau kalian tertarik dengan produk yang satu ini Bisa langsung cek aja Linknya sudah saya sertakan di deskripsi Di bawah video ini Bisa langsung check out Karena itu adalah link Dari toko resminya Ofisialnya bos Terima kasih sudah menonton video kali ini Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ciao Sampai jumpa di video selanjutnya